Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta Gimana kabar kalian disana? Semoga tetap sehat ya Rezeki lancar jaya dan selalu semangat menjalani aktivitasnya Intro Meski sudah banyak yang bahas Bimin pengen tetap ulas Sebuah film dari Alu Arjun yang berkelas Judulnya Dufada Jagan Adam tahun 2017 Cerita dan aksinya berkualitas Endingnya pun bikin hati puas Intro Seorang anak kecil dari keluarga Brahmana di Pijayawada Jagan Adam Sastri menyaksikan ayahnya ditampar dan dipermalukan Padahal ayahnya hanya meminta uang pembayaran catering ke pemilik acara Peristiwa itu membuat jiwa Jagan Adam gelisah Dia sampai tak bisa tidur karena ayahnya dipermalukan di depan umum Jagan Adam tidak suka penjahat bisa semena-mena Ketika Jagan Adam mengantar kakak perempuannya ke kampus Dua orang pemuda datang menggoda Kali ini dia tidak bisa tinggal diam Jagan Adam mengingat ajaran kakeknya Untuk berbuat baik tidak harus dikenal orang Dia kemudian menutup wajahnya dengan tinta Lalu mengangkat sepeda yang digunakan kedua pemuda itu hingga terjatuh Saat pulang ke rumah bukannya mendapat pujian Jagan Adam justru mendapat hadiah tamparan dari ayahnya Jagan Adam adalah kalangan Brahmana yang harus berperilaku lemah lembut Untuk mengontrol keberanian Jagan Adam Ayahnya memasangkan kalung rudraksa Jagan Adam tidak boleh melakukan kekerasan selama kalung itu ada di lehernya Dua minggu kemudian Jagan Adam sedang berada di pasar Tiba-tiba terdengar suara tembakan Dia melihat seorang polisi sudah tidak berdaya Polisi itu diolok-olok sekelompok pereman pimpinan Lala Seseorang menyuruh Jagan Adam pergi mengamankan diri Namun kalungnya tersangkut dan terlepas Saat itulah Jagan Adam berinisiatif memungut pistol dan menembak semua pereman Lala juga ditembak hingga tak bernyawa Polisi yang diselamatkan itu bernama Purus Otam Dia kaget setelah mengetahui anak kecil yang menolongnya dari kalangan Brahmana Parahnya Jagan Adam membunuh lagi Dia menembak pemerkosa yang ada di kantor polisi Saya tidak bisa mengendalikan diri ketika melihat orang melakukan kesalahan Para penjahat apalagi pemerkosa harus segera dibunuh Kalau menunggu pengadilan memberi hukuman butuh waktu lama jelasnya Purus Otam semakin dibuat terheran-heran Jagan Adam kemudian memperkenalkan namanya sebagai Dufada Jagan Adam alias DJ Bukan Jagan Adam Sastri atau GS Jagan Adam ingin membunuh semua penjahat Tapi tidak mau menjadi polisi Purus Otam yang melihat potensi DJ Mengajaknya bekerjasama untuk menumpas kejahatan Sejak Jagan Adam bergandengan tangan dengan polisi Banyak penjahat diberitakan terbunuh Masih kecil saja Jagan Adam sengeri itu Lalu bagaimana jika sudah dewasa nanti Publik penasaran dengan fenomena yang terjadi Wartawan menanyakan siapa di balik kematian para penjahat Polisi akhirnya mengatakan kalau yang menghabisi para penjahat adalah gangster baru bernama DJ DJ alias Dufada Jagan Adam yang diperankan Alu Arjun sudah dewasa Dia menjalani hidup sebagai pendeta Brahma Sehari-harinya bekerja menjadi tukang masak di anak purna catering milik ayahnya DJ terlihat seperti pemuda polos Lugu dan taat beragama di hadapan keluarga serta masyarakat Karena itulah yang diinginkan ayahnya Padahal dia sebenarnya sang pembantai para penjahat DJ juga tetap berhubungan dengan Purusotam Suaranya yang lugu berubah sangar ketika menjadi DJ Namun kembali culun jika berbicara dengan keluarganya DJ benar-benar hidup di antara dua sisi Antara kelembutan dan kekerasan Purusotam menghubungi DJ untuk menangani seorang penjahat di hidar abad Prinsip DJ tetap seperti yang dulu bahwa penjahat harus dibunuh bukan dinasihati Target DJ kali ini membunuh Tilo Marset Tilo adalah mafia narkoba Dia juga melakukan pemerasan Tiga orang polisi yang melakukan penyelidikan telah dibunuh oleh Tilo DJ mendatangi Tilo sebagai pengusaha Dia tampil dengan penuh gaya Setelah momentum tiba satu orang anak buah Tilo dicabut nyawanya Para pereman dibuat tak berdaya Tilo Marset yang angkuh, sombong juga tidak ada apa-apanya Dia hanya butiran debu di mata DJ Tilo ditembak mati Misi selesai Misi-misi selanjutnya yang Purusotam berikan juga selalu sukses dituntaskan DJ menjadi momok paling menakutkan dalam dunia kejahatan DJ masih menyisakan penjahat di hidar abad Dia belum tahu jika di kota itu ada penjahat besar bernama Royala Naidu Nama Naidu cukup populer di masyarakat dan pejabat Dia memiliki perusahaan bernama Agro Diamond Yang dijalankan oleh anak buahnya Stephen Prakas sebagai direktur Bisnis yang dijalankan bergerak di bidang properti Banyak masyarakat yang sudah menanamkan uangnya Salah satunya Paman DJ sendiri Tapi masyarakat ditipu karena tanah yang dijual sebenarnya tidak ada DJ sendiri tengah mempersiapkan acara pernikahan temannya Fikneswar yang dijodohkan dengan Maitili Fikneswar ingin bertemu calon istrinya Tapi tidak diperbolehkan oleh DJ sebelum menikah Karena pantangan horoskop DJ rela berpura-pura menjadi Fikneswar untuk bisa bertemu Maitili Ternyata Maitili juga diwakili oleh temannya Puja Gadis cantik yang diperankan Puja Hegde DJ yang dipanggil Sastri Sampai eloran melihat gindan Puja Tapi sebagai Sastri dia menunjukkan sikap tidak suka dan ketakutan dengan keseksian itu Sementara Fikneswar dan Maitili yang mengintip bertemu langsung secara tidak sengaja Keduanya saling jatuh cinta dan berbicara jujur sebagai pengantin Malamnya mereka bertemu lagi DJ memarahi Fikneswar Saat itulah Puja menggoda DJ yang dianggap culun Puja menantang DJ menikah untuk mengalihkan perhatiannya Kesokannya Puja juga berani mencium DJ di depan umum Puja benar-benar memprank DJ Sampai-sampai DJ jadi salting Sikap Puja membuat DJ baper Benih-benih cinta tumbuh subur di dadanya Dia kemudian menemui Puja dan mengajak gadis gaul itu menikah Ajakan DJ langsung ditertawakan Sangat tidak pantas seorang tukang masak yang culun Ingin menikahi mahasiswi Universitas Busana terbaik di India Sebenarnya kami hanya iseng agar kamu jauh dari calon pengantin Itu hanya hiburan untuk saya Jangan sakit hati ya Ucap Puja Terluka hati DJ mendengarnya Apalagi pekerjaannya juga dihina Padahal ini pertama kalinya DJ jatuh cinta Kamu telah menyakiti hati saya Saya orang hebat Tapi kamu belum menyadarinya Suatu hari kamu pasti akan kembali dengan cinta Ujar DJ pergi Ketika pulang ke rumah DJ dikejutkan dengan kematian pamannya Ya pamannya mati bunuh diri DJ sangat terpukul Karena dia begitu dekat dengan pamannya Sepucuk surat ditinggalkan untuk DJ Pamannya mengungkap alasan bunuh diri Bahwa dirinya telah ditipu oleh perusahaan Agro Diamond Pamannya tidak kuat menanggung kecewa Apalagi anak-anaknya menyalakannya DJ sangat marah Orang yang bertanggung jawab atas penipuan itu Tidak layak hidup DJ menemui perusahaan mencari informasi Tentang Agro Diamond Perusahaan tersebut sudah menipu banyak orang Uang masyarakat yang ditilap Mencapai 900 kron Stephen Prakash adalah direkturnya Kasus itu sebenarnya sudah ditangani kepolisian Dan memasuki masa sidang CEO Agro Diamond Samir Chandra yang berada di bawah tahanan CBI Siap memberikan kesaksian Apabila Chandra mengaku Maka uang masyarakat bisa dikembalikan Chandra yang akan bersaksi di pengadilan Nyawanya bisa terancam Anak buah Stephen sudah pasti akan membunuhnya Cara-cara seperti itu bisa diprediksi DJ kemudian mencegat Stephen di jalan DJ tampil garang Stephen dibuat tak berdaya Sehingga terpaksa membatalkan rencana pembunuhan Chandra Sudah menjadi karakter DJ membunuh langsung penjahat Tapi kali ini Stephen harus tetap hidup Agar uang masyarakat bisa dikembalikan Bos sebenarnya dari perusahaan Agro Diamond Royal Anaidu marah besar Dia tidak ingin mengembalikan uang masyarakat Naidu meminta bantuan Menteri Suri Babu agar kasus itu ditutup Menteri setuju membantu Uang sebesar itu juga lebih baik dimanfaatkan Untuk kepentingan pemilu Naidu khawatir jika nantinya Suri berhianat Oleh karena itu mereka memutuskan untuk besanan Menjodohkan putra dan putrinya Naidu juga menyuruh Menteri untuk mencari informasi Tentang pria yang bernama DJ Orang yang telah menggagalkan upaya pembunuhan saksi Ternyata anak Menteri Suri adalah Puja Gadis yang dicintai DJ Puja yang dijodohkan langsung setuju Apalagi calon suaminya Royal Afinash adalah pemuda tampan Dan pengusaha sukses Puja pergi ke Abu Dhabi untuk menemui Afinash setelah janjian Puja terpesona dengan kekayaan dan style Afinash Tapi ada yang mengganjal Afinash suka berbicara sendiri layaknya orang gila Afinash mengaku bisa berbicara dengan ibunya Yang sudah meninggal 20 tahun lalu Kepribadian Afinash juga terlalu rapi dan bersih Semua itu membuat Puja ilfil Ekspektasinya jauh dari kenyataan Puja tiba-tiba teringat Sastri alias DJ yang sederhana Dia merindukan pemuda culun itu Akhirnya Puja berbicara dengan ayahnya Menolak perjodohan dengan Afinash Dan lebih memilih Sastri Keputusan Puja membuat ayahnya marah Masa iya sih Puja lebih memilih tukang masa catering daripada Afinash Menteri pun menyuruh Naidu untuk membunuh Sastri Naidu perintahkan Stephen Prakash melenyapkan tukang masak anak purna catering yang bernama Sastri Stephen tidak tahu jika Sastri adalah DJ Orang yang pernah membuatnya menggigil ketakutan Saat itu DJ sedang berada di kuil Dia menyadari para penjahat mengincarnya DJ memilih menjauh dari kuil Setelah itu barulah dia menunjukkan kemampuan bertarungnya DJ melumat habis mereka semua Stephen Prakash terkaget-kaget ketika melihat wajah Sastri Dia langsung lari ketakutan Orang yang dianggap tukang masak adalah DJ Stephen tidak bisa menandingi kekuatan DJ Naidu menelpon Stephen yang sedang ketakutan DJ angkat bicara Meminta uang masyarakat segera dikembalikan Jika tidak maka hukumannya adalah mati Naidu kebingungan Stephen diperintahkan membunuh Sastri Tapi justru berurusan dengan DJ Naidu sendiri tertawa mendengar ancaman DJ Nama royala Naidu tidak ada yang tahu Terlibat kasus perusahaan Agro Diamond DJ tidak mungkin bisa membunuhnya Dari cara Naidu berbicara DJ bisa memprediksi pendidikan orang itu rendah Dari caranya berteriak Juga diyakini memiliki banyak uang haram DJ berjanji akan membunuh bos Stephen itu saat bertemu Sementara itu masyarakat terus melakukan aksi unjuk rasa Menuntut keadilan Tapi semua pihak kebingungan Karena Stephen menghilang Naidu juga tidak mengetahui keberadaan Stephen Setelah dikalahkan DJ Rupanya Stephen diamankan DJ dan purus otang Meskipun dipukul dan disiksa Stephen tidak mau buka mulut Siapa yang membackupnya Pekerjaan DJ masih rumit Tapi kabar baiknya Nasib cinta DJ akan sukses Karena Puja ingin segera menikah dengan Sastri alias DJ Puja menemui langsung pemuda tukang masak itu Lalu mengungkapkan cintanya DJ kembali dibuat mabuk ke payang Kali ini Puja serius bukan prank Ayah Puja semakin kesal dengan anaknya Padahal Puja sudah dijodohkan dengan Afinas Waktu kemesraan Puja dengan Sastri Kemudian ditunjukkan kepada Naidu Dan Naidu langsung mengenali wajah itu sebagai DJ Ternyata Naidu sudah mengetahui wajah DJ Karena ketika DJ menyerang Stephen Prakash Sebenarnya Naidu ada bersembunyi di dalam mobil Naidu kini menyadari Orang yang bernama Sastri adalah DJ Untuk memastikan itu Naidu ikut bersama Ayah Puja untuk melamar Sastri Dia berpura-pura sebagai salah satu ajudan menteri DJ tidak menyadari jika musuhnya datang ke rumah Naidu selangkah lebih maju Dia sudah mengetahui keluarga DJ Kakak perempuan DJ menjadi sasaran teror anak buah Naidu Kakaknya ketakutan dan menangis Dia tidak mengerti apa yang terjadi Karena para preman menanyakan keberadaan Stephen Prakash Teman DJ Vigneshwar juga disiksa di pasar Para preman menanyakan keberadaan Stephen Prakash Semua keluarga DJ diteror Mereka berada dalam bahaya Teror kepada keluarga DJ membuat perusotam ingin melepas Stephen Nasib keluarga DJ jauh lebih penting Tapi DJ memiliki pemikiran berbeda Dia semakin marah dan ingin menghancurkan siapa orang dibalik Stephen Apalagi keluarganya diganggu oleh orang tersebut Sumpah demi keluarga saya Saya akan langsung bunuh dia saat bertemu Jika tidak jangan panggil saya DJ Teriaknya DJ bukan orang pengecut yang bisa dikalahkan dengan teror Agar aman semua keluarganya disuruh pergi berlibur DJ sudah siap bertempur sampai titik dana penghabisan Anak buah Naidu datang ke rumah DJ Namun DJ pura-pura tidak mengetahui siapa Stephen Prakash yang dicari Pukulan dan tendangan diterima dengan sahabat DJ pun dibawa ke hidar abad Dia terus disiksa agar buka mulut tentang keberadaan Stephen DJ tetap saja pura-pura bodoh Dia hanya menanyakan siapa yang menyuruh para preman itu Sikap piulon DJ membuat para preman ragu Dan mengira salah orang Di ujung telpon Naidu kemudian memerintahkan agar DJ dibunuh saja Ketika ditanya permintaan terakhirnya sebelum dibunuh DJ lagi-lagi menanyakan siapa bos para preman itu DJ juga meminta agar kalung rudraksa dilepas sebelum dirinya dibunuh Setelah kalung dilepas Perubahan drastis terjadi Pria lugu culun polos yang sejak tadi diolok-olok Berubah menjadi sangat ganas seperti singa Dia terlihat mengerikan Kekuatannya juga begitu dasyat Para preman dibantai DJ terus menanyakan siapa yang menyuruh para preman Nama Royala Naidu akhirnya disebut oleh pimpinan preman yang tersisa DJ kini mengetahui siapa musuhnya Sipon perakas yang tidak mau menyebut nama Naidu Sudah tidak dibutuhkan lagi DJ ingin membunuhnya Tapi ada informasi penting yang disampaikan Anak buahnya pergi ke kuil bukan untuk membunuh DJ Tapi membunuh Sastri Penyebabnya anak menteri mencintai Sastri dan menolak Afinas Putra Naidu DJ bertemu dengan Puja untuk mengetahui informasi tentang Putra Naidu Kali ini DJ tidak menjadi Sastri Dia mengungkapkan siapa dirinya Bahwa Sastri adalah DJ Sang pembantai para penjahat Puja sangat kaget mengetahui siapa sebenarnya Sastri Puja tidak menyalahkan DJ Malah dia bangga memiliki calon suami yang begitu pemberani Setelah mendapatkan informasi tentang sosok Afinas DJ terbang ke Dubai Berkat bantuan Puja DJ bertemu Afinas sebagai desainer jagadis tetap saja disingkat DJ DJ pura-pura akan merancang pakaian pengantin untuk pernikahan Afinas dan Puja DJ sangat pandai akting Dia juga bermain drama seolah bisa berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal 25 tahun lalu DJ benar-benar menunjukkan dirinya seperti Afinas Semua itu membuat Afinas merasa sangat nyaman dan beranggapan satu server dengan DJ Keduanya pun menjadi cepat akrab DJ mengetahui jika uang 900 kror yang digelapkan Naidu ada campur tangan Afinas Uang itu bisa diambil di salah satu tempat di Hiderabad Selanjutnya DJ dan Afinas terbang ke India untuk persiapan pernikahan Namun di India, puru sotam sudah diculik oleh Naidu Naidu menanyakan keberadaan DJ yang ternyata sedang bersama putranya Afinas datang menemui ayahnya dengan bahagia Tapi Naidu mempertanyakan tentang DJ Rupanya uang 900 kror sudah diambil oleh DJ Afinas kecewa karena merasa dianati Ketika DJ datang, Afinas langsung memukul DJ Saat itulah DJ kembali memainkan drama DJ mengaku tidak ada niat mencuri uang Buktinya uang itu dibawa Jika memang akan mencuri, DJ tentu sudah kabur melarikan diri DJ memanfaatkan kelainan Afinas Dia mengaku ayahnya yang sudah meninggal meminta DJ mengembalikan uang Naidu kesal karena DJ membodohi anaknya Dia kemudian meminta Afinas membunuh puru sotam Ketika pistol sudah siap ditembakkan DJ pura-pura berbicara dengan ayahnya Bahwa ibu Afinas sedih di alam sana jika Afinas membunuh puru sotam yang tidak bersalah Sementara pembunuh ibunya dibiarkan bebas DJ menyebut orang yang membunuh ibu Afinas adalah ayahnya sendiri DJ menyuruh Afinas agar membunuh ayahnya Dengan begitu ibunya juga bisa bertemu ayahnya di alam lain Dan... Benar saja Afinas menembak ayahnya sendiri dengan penuh bahagia Naidu yang terluka parah kembali ditembak oleh DJ hingga tak bernyawa Sungguh akhir yang tidak terduga Ucapan DJ terbukti Akan membunuh Naidu saat bertemu Nasib Afinas sendiri ditangkap polisi Karena dia banyak terlibat menipu masyarakat bersama almarhum ayahnya Akhirnya masyarakat yang menjadi korban Agro Diamond bisa bernafas lega Uang mereka kembali dan orang jahat masuk penjara Sementara jasa besar DJ tetap tersembunyi DJ melanjutkan hidup dalam dua sisi Sebagai tukang masak bernama Sasri Dan juga sebagai DJ sang pembantai penjahat yang disegani Film selesai Bye bye